Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah Al-Azharan Rahimakumullah Berjumpa kembali bersama saya Tahiin disini tentunya ya Insyaallah kali ini saya membawa Kitab Kuratul Uyun Ini kitab merupakan Yang dibutuhkan Bagi pasangan suami dan juga istri Meskipun ini Ilmu yang dibutuhkan Bagi pasangan suami istri Tidak apa-apa jika kalian semuanya Yang pada saat ini belum menikah Untuk mendengarkan ilmu ini Sehingga nanti ketika kalian menikah Kita sudah mempunyai ilmu ini terlebih dahulu Oleh karena itu Sebelumnya untuk mohon Bersikap positif Berpikir positif dan bersikap Bijaksana lah ya Semua itu kembali tergantung Kepada niat kalian Masing-masing Ketika mendengarkan ilmu ini Sebelumnya bagi para jamaah Al-Asran Saya selalu mengajak kepada anda Untuk yuk ikuti live streaming aku Di TikTok Al-Asran Biasanya saya melakukan sekitar jam 9 malam Baik Ada apa sih pembahasan untuk kali ini Di kitab Kuratul Ruyun Bismillahirrahmanirrahim 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ila anna hu yustahabbu Limuridil jima'i Disini dikatakan Disunnahkan Yustahabbu Disunnahkan Bagi pasangan suami istri Ketika hendak Mau melakukan berhubungan biologis Maka ayusammiya Allah ta'ala Wa yakulu kamafis sahih Bismillah Oke Jadi di dalam kitab ini dikatakan Bagi pasangan suami istri Yang mau hendak Melakukan hubungan biologis Jangan lupa Ini wabil khusus Bagi seorang suami Sekali lagi saya tekankan Ini wabil khusus Bagi seorang suami Ketika hendak Mau menggauli istri anda Wahai suami Jangan lupa Anda Suami Sampai Melupakan Berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doanya adalah Allahumma Jannibnas syaitana Wajannibis syaitana Ma razaqtana Kenapa? Kita harus membaca doa ini Itu dikarenakan Fainnahu Inquddiro baynahuma Waladun lam yaduruhu syaitana Misalkan Pada saat itu Sehingga jadilah seorang anak Maka anakmu Tidak akan Memadorotkan Kepada ibu Dan juga Bapaknya Kemudian Waqala fil ihya Kemudian disini Dikatakan ada Di dalam kitab Ihya ulumuddin Yustahabbulil mujami' Disunatkan Sebelum kita mau melakukan Berhubungan Kalau Semisalnya Kita tidak membaca Doa yang barusan Bisa Ini yang kedua Yang disampaikan Di dalam kitab Ihya ulumuddin Bisa digantikan Dengan membaca Basmalah Satu kali saja Setelah itu Kita membaca Surat al-ikhlas Satu kali aja juga Kulhu wallahu ahad Ya Itu Surat al-ikhlas itu Jadi basmalah Satu kali Kulhu satu kali Kalau misalkan Kita tidak membaca Doa yang tadi Seperti itu Dan Walayu kabbiru Walayu hallila Dan Kita tidak boleh Ketika mau Melakukan berhubungan Ataupun Ketika sedang Melakukan berhubungan Kita itu membaca takbir Ataupun Kita itu membaca Tahlil Aduh teh Masa juga Kita lagi berhubungan Kok baca takbir Ya Mungkin aja Kalau misalkan Kita tidak Tidak faham ilmunya Ya mungkin saja ya Misalkan Kita saking mendapatkan Kenikmatan Kemudian kita refleks Bibir kita Berkata Allahu Akbar Misalkan gitu ya Ini rasanya Nikmat sekali Misalkan seperti itu Maka di dalam kitab Ihya ulumuddin Disini dikatakan Tidak perlu Kita mengucapkan Takbir Dan tidak boleh juga Kita mengucapkan Tahlil Seperti itu Kemudian disini Juga dilanjutkan Masih di dalam Keterangan kitab Kuratul Uyun Cuman ini yang disampaikan Di dalam kitab Al-Qustolani Maka Yang disampaikan oleh Imam Mujahid Kalau Ketika kita Tidak mau Melakukan berhubungan Sang suaminya Misalkan lupa Untuk membaca doa Ataupun untuk Membaca basmalah Maka ketahui lah Wahai para suami Ketika kamu menggauli istrimu Maka sesungguhnya Syaitan Itu tinggal Dimana Berdiam Dimana Di ujung Batang Milik suaminya Maka ketika suami Menggauli istrinya Maka Sesungguhnya Syaitan pun Ikut Menggauli istri anda Jadi ngeri ya Na'udzubillah Mandhalik Bahkan Kalau misalkan Sang suaminya Mengeluarkan Air nutfah Kedalam rahim Milik sang istrinya Maka Syaitan pun Ikut Mengeluarkan Air nutfahnya Kedalam Rahim Milik istrinya Bagaimana Kalau misalkan Jadi anak Ayo Bisa ada tercampur Dengan salah satu Air nutfah Milik Syaitan Nanti khawatir-khawatirnya Nanti anak kita Bisa memadrotkan Kepada kita Makanya oleh karena itu Wahai para suami Saya tekankan sekali lagi Setiap mau menggauli Istri anda Jangan lupa dulu Membaca basmalah Ataupun Membaca doa Ya Tak perlu keras Kita mengucapkannya Tak perlu keras Cukup Di dalam hati saja Atau Kalau misalkan Tidak di dalam hati Kita ucapkan Tetapi cukup Pelan-pelan saja Jadi tidak perlu Keras Seperti itu Itu adalah Adeptat akramanya Kalau tidak dalam hati Ya diucapkan Secara pelan saja Di sini juga ada Fa'idatun Di dalam kitab ini Juga ada Fa'idatun Rawat Abu Hurairah Ta'anan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Ini bahkan langsung Yang disampaikan oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada Abu Hurairah Di dalam kitab ini Dikatakan Jika Seorang suami Menggauli istrinya Kemudian Sang suaminya Tidak lupa Membaca doa Ataupun membaca basmala Maka fa'inna hafabotaka Yaktubuna lakal hasanati Hatta taghsilal janabah Kalau tidak lupa Membaca doa Ataupun basmala Maka akan datanglah Turunlah Malaikat hafaboh Menuliskan Kebaikan Bagi pasangan Suami istri tersebut Terus Menerus dituliskan Sampai kapan Hatta taghsilal janabah Sampai suami dan istri tersebut Berlakukan Mandi besar Bahkan Fa'in hasola Mintil kalm Muaqa'ati waladun Bahkan Ketika Pada saat itu Misalkan Menjadi Menjadi seorang anak Masya Allah Apa yang akan dituliskan Oleh malaikat hafaboh tersebut Malaikat hafaboh akan Terus Menerus Menuliskan kebaikan Bagi pasangan Suami istri tersebut Sampai Anak kita itu lahir Berapa bulan Kita mengandung Sembilan bulan Terus Malaikat hafaboh Menuliskan kebaikan Bagi kita Seorang ibu Dan juga seorang ayah Bahkan Kalau disini Misalkan anak kita Lahir dengan selamat Umurnya panjang Setiap nafas Yang dikeluarkan Oleh anak kita Terus Malaikat akan Menuliskan kebaikan Bagi kita Bahkan anak kita Yang udah besar Mempunyai anak lagi Anaknya pun Berarti udah jadi cucu kita Akan terus Dituliskan Kebaikan Mengalir kepada kita Setiap nafas Detik per detiknya Yang dikeluarkan Sampai kapan Ila Yaumil Kiyamah Sampai hari Kiyamah Masya Allah Ini sebetulnya Secara hakikatnya Kenapa Allah Melipat Lipatkan Pahala Bagi kita Umatnya Dari Muhammad Karena memang Secara hakikatnya Surga itu Sangat Mahal Sekali Harganya Maka oleh Karena itu Allah Melipatkan Amal Amal Pahala Bagi kita Agar kita Mendapatkan Surga Tersebut Amalnya Cuman Satu Amalnya Cuman Membaca Basmalah Ketika Setiap Mau melakukan Hubungan Tetapi Kalau sudah Menjadikan Anak Setiap Nabasnya Berubah Menjadi Kebaikan Kebaikan Yang Terhenti Hentinya Ditulis Oleh Malaikat Hafadah Ila Yawmil Qiyamah Sampai Hari Kiamat Itulah Pentingnya Mengapa Kita Harus Mengetahui Setiap Ilmu Agar Ilmu Itu Berubah Menjadi Keberkahan Bagi Diri Kita Mudah-mudahan Ilmu Yang Selalu Saya Sampaikan Ini Selalu Bermanfaat Ingat Berpikir Positif Jangan Terkecoh Oleh Tambelnya Wallahu A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai